DUSEMU Tolong melakukan Tolong subscribe dulu Lalu klik itu like Serta klik itu Tanda lonceng notifikasi Sehingga kalau kami Mengunggah video baru Sudara akan mendapat notifikasi Dan juga Tolong to share kepada teman-teman yang lain Dan kalau sudara merasa tergerak Untuk mendukung Pelayanan kami ini Penyebaran berbantuan ini Sudara bisa mengirimkan persembahan Melalui rekening Akun bank yang ada di bawah ini Dan kalau sudara ingin Mengikuti ibadah kami, kami persilahkan Untuk menghubungi Salah satu dari parukia kami Dan cabang-cabang yang Nanti daftarnya ada di belakang Daripada video ini Dan kalau sudara ingin ada perintisan Di tempat sudara, sudara bisa telpon Romo Yakobus yang nomor tokohnya ada di bawah ini Nanti kami akan atur Siapa yang akan datang ke sana Mungkin saya sendiri akan datang ke sana Untuk mengajar Terima kasih Pertanyaan kali ini berasal dari Bapak Cun Warsito Pertanyaannya begini Selamat pagi Romo Shalom Ini malam Pak Jadi saya baru saya buka sekarang Selamat malam ya Saya mau tanya dikit Bumi ini menurut Tartotos Tidak hancur, lebur, dan direstorasi Tetapi ada dua ayat Ada ayat yang menyatakan Bumi dan segala unsurnya Lalu lenyap Bagaimana menjelaskan Romo Untuk kejelasan Antara hancur, lebur, atau hanya direstorasi Dengan api Ayatnya adalah 2 Petrus 3 ayat 10 Coba kita baca Malah ayat 10 Sampai dengan Ayat yang ke-12 2 Petrus 3 ayat 10 Sampai 12 Tetapi hari Tuhan Akan tiba Seperti pencuri Pada hari itu Langit akan lenyap Dengan gemuruh yang dasyat Dan unsur-unsur dunia Akan hangus Dalam nyala api Dan bumi Dan segala yang ada di atasnya Akan hilang lenyap Ya itu Belum selesai Pak Warsito Pak Jun Ini baru koma Kan ada kelanjutannya Terus kan Jadi Jika segala sesuatu ini Akan hancur secara demikian Betapa suci dan salehnya Kamu harus hidup Yaitu kamu yang menantikan Dan mempercepat Kedatangan hari Allah Pada hari itu Langit akan binasa Binasa Dalam api Itu menjelaskan apa yang Ayat 10 itu Terus Dan unsur-unsur dunia Akan hancurkan Akan hancur Terus Tetapi sesuai dengan janjinya Kita menantikan langit yang baru Nah Setelah hancur Baru tercipta Langit baru Dan bumi baru Berarti dihancurkan ini Bukan untuk dimusnahkan Atau dilenyapkan Diancurkan itu Diambil unsur Kebinasaan Yang berasal dari dosa Untuk dipulihkan Menjadi langit baru Dan bumi baru Jadi Maksudnya Tidak dimusnahkan Tidak dilenyapkan Tapi Direstorasi Menjadi langit baru Dan bumi baru Dan itu Dikatakan juga Di dalam Roma Pasal yang ke-8 Dijelaskan lagi Di sana Jadi tidak ada kontradiksi Pak Kalau kita baca Sampai ayat yang ke-12 Dari 1 Petrus 3 Tadi Kita baca dari Roma Pasal 8 Ayatnya yang ke-19 Sebab dengan sangat rindu Seluruh makhluk Menantikan saat Anak-anak Allah Oke Dengan sangat rindu Segenap ciptaan ini Menantikan saat Anak-anak Allah Siapa ini Orang yang telah menunggal Dengan Kristus Oleh iman Dan baptisan Dan Dipelihara Melalui firman Dan melalui sakramen Itu Itu nanti dinyatakan Dinyatakan apa Dinyatakan dalam kemuliaan Pada waktu Kristus datang Bersama dengan Kristus Kolose 3 4 Apabila Kristus Apabila Kristus yang adalah hidup kita Menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri Bersama-sama dengan dia Dalam kemuliaan Itulah kita akan Dinyatakan itu Yang dinantikan seluruh makhluk Sebab itu punya efek pada mereka Sebab kejatuhan alam semesta Itu karena kejatuhan manusia Maka pemulihan manusia Menjadi pemulihan alam semesta Coba kita baca dari kejadian pasal 3 17 Lalu firmannya kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Dan memakan dari buah pohon Yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah Nah terkutuklah terdapatnya Segala macam Kesulitan dalam kehidupannya Segala macam kejahatan yang muncul dalam alam Ini akibat manusia Maka supaya itu juga dipulihkan Manusianya dipulihkan dulu Maka makhluk-makhluk itu menantikan Anak-anak Allah Yaitu orang-orang yang menyatu dengan kerjas itu Dinyatakan Bolehkan itu ayat 2 Ayat 19 Ayat 20 Ayat 20 dari Roma pasal yang ke-8 Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada Nah seluruh ciptaan Makhluk Telah ditaklukkan kepada kesiasiaan Lahir Besar Sakit Berjuang Kawin Tua Mati Lahir Besar Bertumbuh Berjuang Sakit Tua Mati Itu lingkaran kehidupan Dari manusia sampai tumbuh-tumbuhan Nah inilah Sebabnya dikatakan Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan Kesiasiaan Bukan oleh gandanya sendiri Bukan karena dia ingin begitu Tetapi oleh ganda dia Yaitu Allah yang telah menaklukkannya Kapan? Karena Engkau Terkutuklah Bumi Karena itu Akhirnya terjadi Segala macam Kehancuran Kerusahaan Kejahatan Penderitaan Penyakit Dan macam-macam Dalam alam ini Terus Ada satu Tetapi dalam pengharapan Tetapi dalam pengharapan Mereka takluk pada kesiasia Tapi ada harapan Harapan apa ini? Jadi alam semesta ciptaan itu Ada harapannya masih Bukan rusak Terus Bukan gitu aja Kesiasia gitu Nggak Terus Karena makhluk itu sendiri juga Akan dimerdekakan Dari perbudakan Nah Jadi kesiasiaan makhluk itu Perbudakan Kebinasan Semua mati Nggak bisa yang bisa Dilepas dari kematian Mengalami kelapuan Kebinasan Itulah Akhir yang sia-sia Dan nanti harapannya Makhluk-makhluk ini juga Akan dibebaskan Dari kebinasan itu Ketika Manusia juga Dimerdekakan Dari kebinasan Terus Dan masuk ke dalam Kemerdekaan Kemuliaan Nah Ketika anak-anak Allah Itu dimuliakan Dia merdeka Dari Kelapuan Merdeka Dari Kehacuran Ini Masuk Kedalam Kemerdekaan Kemuliaan Anak-anak Allah E22 Sebab kita tahu Bahwa sampai sekarang Segala makhluk Sama-sama mengeluh Dan sama-sama Merasa sakit Bersambung Kita tahu sekarang Segala makhluk Termasuk kita manusia Sama-sama mengeluh Hidup ini penuh dengan Keluhan 2 Korintus 5 4 Sebab selama Masih Diam Di dalam kemah ini Kemah tubuh ini Maksudnya Kita mengeluh oleh Beratnya tekanan Kita mengeluh oleh Beratnya tekanan Cukup Hidup ini penuh Dengan pengeluhan Termasuk Binatang Termasuk yang lain Kalau mereka bisa berpikir Kayak manusia Mereka juga Menderita Ya Ada satu Tetapi Sebab Kita tahu Dua-dua Bahwa sampai sekarang Segala makhluk Sama-sama mengeluh Dan sama-sama Merasa sakit bersalin Kenapa sakit bersalin Tidak sakit perut Gitu saja Kalau sakit perut Kalau keluar Keluar kotoran Kalau sakit bersalin Ketua keluar anak Jadi ada sukacita Jadi ada sukacita Yang menunggu Meskipun hidup sekarang ini Penuh dengan penderitaan Apa sukacitanya Ya Ayat 24 23 Dan bukan hanya Mereka saja Tetapi kita yang telah Menerima karunia Sulung roh Kita juga mengeluh Dalam hati kita Sambil menantikan Pengangkatan Sebagai anak Yaitu Pembebasan Tubuh kita Nah Pengangkatan Sebagai anak itu Bebasnya tubuh kita Dari kelapuhan Dari kepenyasaan Dari kematian Dan itu akan terjadi Pada waktu Yesus krati Datang kedua Dan sebelum Yesus kristus Datang kedua Alam semesta ini Akan mengalami Kehancuran Tapi untuk dipulihkan Menjadi langit baru Dan di bumi baru Supaya dapat Ditempati manusia Yang nanti dipulihkan Dalam kemuliaan Itu Itu loh artinya Restorasi itu Jadi gak ada pertentangan Antara dihancurkan Tapi dihancurkan Bukan untuk dimusnahkan Diancurkan Untuk dipulihkan Menjadi langit baru Dan bumi baru Demikian ya Pak Junia Tuhan mendekat Memberkati Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak Dan Bapak dan Bapak Amin Bapak dan Bapak dan Bapak Bapak dan Bapak dan Bapak Terima kasih.